Kendalanya waktu itu, ya karena mesinnya rusak, ada yang mati juga. Makanya epolasi dari sana, mending kita pakai dua mesin aja langsung. Jadi setelah pakai dua itu, mesinnya aman-aman ya? Aman, aman-aman. Aman ya? Aman-aman. 24 jam otomatis. Karbonnya itu panas, Mas. Panas banget ya? Makanya kita coba pakai dua mesin. Jadi ini switch on. Oh, ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya, Tunggung Sial. Nah, untuk konten kali ini kita berada di Kecamatan Pancet, Kewetan, Bandung. Masih di Pak Ade. Nah, ini kita lihat yang kolam biovlog. Pakai terpal nih, tadi kan pakai beton ya? Pas di sebelah rumah. Nah, ini yang di belakang rumahnya ini. Aduh, turun ini kita. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Agung. Ini yang di belakang rumah ya Pak? Iya, ini di area belakang rumah. Belakang rumah. Ini ada berapa kolam ya Pak? Totalnya ini ada 12. 12 kolam? 10 kolam diameter 4, 2 kolam diameter 3 sama. 2,5 kolam. Ini disikan apa ya Pak? Ini masih sama, kita tanam Nirwana 3 kalau ini. Nirwana 3 ya. Ukurannya sekarang baru sekilo 20 ekoran lah. Ini 2 meter? Dengan tebaran berapa Pak? Tebar padatnya kita 1 meter kubik itu di angka 100 ekor. 100 ekor yang ini ya? Jadi ini total 1000 ekor mas. 1000 ekor ini diameter 4. Masya Allah, ini ikannya sehat-sehat guys. Dibibis ya Pakannya? Dibibis. 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 Muter 8. Itu guys. Ini ada benih ini baru di aplikasi ya tadi ya? Ini baru masuk benihnya mas. Benihnya baru sekisaran 4 harian lah. 4 harian. 4 hari baru masuk. 2 hari kita karantina dulu. Udah proses karantina, udah kelihatan ikannya bagus. Baru kita masukin air baru. Terus langsung kita aplikasi. Berarti ini metode pertama atau kedua? Metode kedua kita. Kedua? Oh. Kita udah coba juga metode pertama. Betulan tergantung dari kitanya ya. Masih-masih ya. Kedua juga sama bagus. Cuman yang kita terapin standar buat di bioplokis disini kita metode 2. Metode 2. Metode 2. Ini syangnya juga Masya Allah unik banget. Bisa nginep juga disini Mas. Siap-siap. Sebelahnya ikan apa lagi ini? Sama. 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 Kalau ini saiznya 25 ekoran. Ini? Yang mana? Yang gede itu yang seorang. Yang gede coba. Kita lihat yang katanya ada yang 7 on katanya di tiktok itu. Ada alamnya yang di atas disana Mas. Oh yang tadi ya? Yang tadi. Jangan lupa follow ini. Di tiktoknya ini. Bioflokis ya? Ini di tiktok kita udah ada. Kita kasih nama juga tuh. Ini kolom sadewa. Oke sadewa. Untuk ikannya ini 1 kilogram 5 sampai 6 ekor. Ini bisa lihat ikannya. Seribuan juga ya? Ini seribu ekor. Standar seribu ekor. Mau ikannya rakus tuh. Bener. Ini lihat ikannya Masya Allah tuh. Mantep. Ini masih satu mesin ya? Satu mesin. Untuk aeratornya? Satu mesin. Jadi total semua untuk kolam disini. 12 kolam terpal. Sama satu kolam tembok. Yang tadi yang di atas tadi ya? Pinggir rumah. Ini kita pakai satu mesin. Satu mesin itu Mas. Satu mesin. Berarti satu mesin bisa nyuplai beberapa kolam banyak ya? Iya. Bukan beberapa kolam. Semua kolam ini Mas. Semua kolam kita pakai mesin aja Mas. Siap. Siap. Ini ikannya lahap-lahap banget nih. Tuh. Lihat. Masya Allah. Ini penyuplainya. Berarti ini ditanam ini ya? Ditanam. Oh ini. Kita langsung ditanam. Kelihatan guys. Ini pengaturannya berarti ya? Pakai stop run. Yang mau bikin bisa nggak? Melatu lewat Bapak gitu? Bagi yang mau itu. Kebetulan kita disini sambil juga jualan ikan konrumsi Mas ya. Kita supply beberapa rumah makan di Bandung. Ada juga kelas emak-emak yang mau ikan. Kita jual juga disini. Ada juga produk olahan Mas. Produk olahan. Olahan apa? Kita bikin basereng ikan nila. Basereng ikan nila. Terus ada juga kita coba juga di sambal ikan. Sambal ikan. Sambal ikan. Udah. Kita coba Mas ya. Atau mungkin teman-teman yang mau benih juga. Kita ada benih di kolam konvensional di bawah. Kita ada juga benih. Kebetulan yang sekarang ready itu. Ukuran sekitar 1 kilo. 100 ekoran lah. Barunya 100 ekor. Itu guys. Bagian sekitaran sini bisa beli benih di pade. Ini ikannya Masya Allah. Tuh. Sehat-sehat. Ini monosek berarti ya? Ya monosek mas. Monosek ya? Monosek. Karena untuk pertumbuhan itu bagus banget untuk monosek ya? Bagus buat monosek. Bagus. Kita sepil untuk mesinnya yuk, Wak. Boleh, boleh. Apa bener ini satu mesin ini? Takutnya bohongan. Misai. Satu mesin super charge dan satu mesin buat LP 200. Tapi itu khusus buat kalau mati lampu, Mas. Kalau mati lampu. Jadi kalau isinya cuma yang kita aktif 3, kita aktif di sana. Seperti ini, Mas. Oh, ini lah. Yang itu padam. Kita pakai ini super charge. Ya. MR500. 1,5 HP. Nah, ini. Nah, kalau ini. Jadi sistem pekerja kita kalau di mesin. Kalau yang lain kan pakai satu mesin 24 jam, Mas. Ya. Kita coba, kemarin karena ada kendala, kita pakai satu mesin 24 jam otomatis. Oh. Karbonnya itu panas, Mas, ya. Panas banget, ya. Panas. Makanya kita coba pakai dua mesin. Jadi ini switch on. Oh, ini ya. Nah, per satu jam atau ukurannya kita mau dua jam. Oh. Jadi mesin langsung, Mas. Settingannya ada? Ada. Ada. Kebetulan kita ada teknisi sendiri. Kalau pemasangannya, ini juga rakit sendiri, Mas. Berarti ini per berapa? Apa ya? Per berapa jam. Kita setting ini satu jam sekali. Satu jam sekali, berarti nanti satu jam ke sini, ya? Oh, ini bisa lihat. Bener ya, mantap. Nah, itu untuk jenset cadangan, ya? Itu jenset cadangan, tapi yang aktif itu doang. Oh, yang aktif yang LP 200, ya? Oh, karena ini mesinnya kan gede, waduh ya. Iya. Jensetnya kecil. Kecil, ya, bener. Jadi, punya dua mesin itu untuk ganti-gantian, ya? Nah, itu, guys. Daripada riskan banget, Mas. Kalau mati lampu atau kendala di mesin, ya? Iya. Kebayang. Ini kan, kalau mati lampu cuma kuat beberapa jam. Kalau konsep bioplog. Bener, bener. 2-3 jam udah. Ikan itu udah tripping lah, udah goyang. Makanya kita cara biar mesinnya awet, dan jarang kendala, ya? Seperti ini. Kita switch. Bener. Soalnya 24 jam itu terus digituin, kan? Kasian, ya? Kasian. Harus istirahat, ya, mesinnya? Mesinnya kan itu bukan low noise, ya? Jadi mesin... Kalau nggak salah mesin mobil, Mas, ya? Iya, bener. Mesin mobil. Kebayang nggak 24 jam, gitu, kalau. Nah, iya. Kasian, tuh. Mobil aja perlu istirahat, kalau diperjalan, ya? Kita kendalanya waktu itu, ya karena mesinnya rusak, ada yang mati juga. Makanya, evolasi dari sana, mending kita pakai 2 mesin aja langsung. Jadi setelah pakai 2 itu, mesinnya aman-aman, ya? Aman, aman, ya? Alhamdulillah. Perawatan itu jarang ada kenala lah. Kecuali mungkin panbel atau oli, ganti biasa. Itu mah wajar, ya, tuh. Itu kok ada kolam kecil, tuh? Diamantar berapa, nih? Ada ikannya? Ada, ada ikannya. Kita lihat, ya. Paling unyu-unyu aku lihat. Kolam kecil. Berbusa ini nggak apa-apa, Pak? Nggak. Nggak apa, Pak? Ini ada kolam kecil, ini. Diameter 2 ini. Ini buat ukuran sekilo 3 sama 4. Jadi, khusus buat konsumsi yang langsung beli, kita langsung dari sini ngambilnya, Mas. Mulai naik. Tuh, naik. Berarti ini siap jual ini yang ini, ya? Ini udah siap jual 2 kolam ini langsung. Ternyata ada, guys. Kalau kita langsung ambilnya dari kolam pembesaran, ikan biasanya stres, Mas. Stres, ya? Kalau butuhnya. Keganggu, ya? Cuma 5 kilo, 2 kilo. Itu lumayan stres buat ikan. Efeknya nanti makannya jelek. Jelek. Tapi kalau khusus kita siapin kolam buat jualan, nggak terlalu stres bikin ikan. Nih, liatkan nih. Karena langsung kita jual. Nah, itu di pinggir, guys. Ikannya. Iya, bener-bener gede, guys. Siap jual ini. Tuh. Tuh, lihat. Masya Allah. Kirain cuma kolam doang ini. Ternyata ada ikan besar-besar ini. Mantap, Pak, ikannya. Masya Allah. Berarti udah ada pembuangannya, Bapak, ini. Udah, Alhamdulillah. Udah ada. Alhamdulillah, ya. Bagi yang membeli, silahkan hubungi aja di TikTok, tuh. Langsung ada nomernya. Soalnya saya kenal juga sama Pak Ade nih dari TikTok. Bisa di-follow, TikTok-nya Bioplokis, ya? Nah, itu. Jangan lupa, ya. Di-follow. Nah, ini ngerucut apa gimana bawahnya, dasarnya ini? Yang mana? Untuk dasar bawahnya? Iya, ngerucut. Ngerucut? Nah, ini apanya? Ini fungsi apa? Yang mana? Itu buat pembuangan. Pembuangan? Pembuangan, ya. Biasanya di luar gimana ini, Pak? Kok bisa di sini? Kalau kita di sini aja, Mas. Kebetulan lahannya ini kita maksimalin. Oh, bener. Teru dempet-dempet banget, ya? Teru dempet. Biasanya kan kalau terpisah itu ada satu bug pembuangan, ya? Iya, bener. Kita langsung kayak gini aja langsung ke saluran inti di sana. Lebih efisien mungkin menurut kita lah. Karena lahannya rada itu, ya? Ada sempit, tapi kolamnya banyak, bisa banyak, ya? Kita mentokin semua. Oh, bener. Ya, bisa lihat tuh, dempet-dempet. Kalau di Pandawa itu kan terhadap jauh-jauh, ya? Spasenya bagus, ya? Spasenya. Ini mantep. Oke, sekali dulu untuk konten kali ini, Pak. Semoga sukses selalu. Amin. Budayanya nanti ditunggu untuk konten yang panen, nih. Di bulan puasa. Sukses selalu. Salam perikanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.